Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Akademi Dalam yang diserang oleh gangster dari Hall of Soul. Tatwa Sukian dan yang lainnya pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah mereka mendengar teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh dari orang berjubah hitam di langit. Sukian pun segera berteriak dengan suara yang dalam agar mereka mengirim sinyal dan beritahu gerbang syau. Sukian menyadari orang-orang ini memiliki asal yang tidak diketahui tetapi mereka sangat kuat. Banyak dari mereka adalah orang-orang yang bahkan Sukian sendiri tidak bisa melihat kekuatannya. Sementara itu, Jia di sampingnya pun menganggukan kelapanya dengan sikap serius. Sebuah suara sinyal dengan cepat ditembakkan dari jarinya sebelum akhirnya meledak di langit. Suara angin kencang muncul di kejauhan saat sinyal dilepaskan. Segera setelah itu puluhan sosok terbang keluar dan muncul di langit. Pemimpin yang bergegas adalah seorang pria parubaya yang bertubuh besar. Ia pun segera bertanya kepada tetua Sukian apa yang telah terjadi. Ekspresinya dingin dan tegas saat ia mulai menoleh pada individu berjubah hitam di langit. Mereka adalah penjaga dari gerbang syau yang ditempatkan di Akademi Jianan. Oleh karena itu, mereka dapat dengan cepat bergegas saat mereka menerima sinyal. Tetua Sukian segera berbicara dengan suara yang dalam bahwa ada beberapa permasalahan. Segera ia menatap orang-orang berjubah hitam di langit dan menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya bertanya. Tetua Sukian segera bertanya bolehkah ia tahu siapakah mereka? Apakah Akademi Jianan telah menyinggung mereka dengan cara apapun? Hun Yeo pun tersenyum tipis dan berkata bahwa Akademi Jianan tidak bisa dikatakan telah menyinggung mereka. Namun hanyalah sebuah kesialan karena mereka berada di tempat ini. Pria parubaya besar dari gerbang syau pun segera mendengus dingin setelah mendengar hal ini. Ia berkata bahwa orang-orang ini benar-benar sombong. Jika mereka ingin menyentuh Akademi Jianan di wilayah Black Corner, maka mereka perlu melihat apakah gerbang syau bersedia untuk menyetujuinya. Setelah itu, lusinan orang di belakangnya pun mengepakkan sayap doki mereka dan doki yang kuat segera meletus dan kekuatannya benar-benar cukup kuat. Hun Yeo pun melirik lusinan ahli dari gerbang syau di hadapannya. Sudut mulutnya terangkat mengejek dan dengan lambayan tangannya dua sosok berjubah hitam dari belakangnya sekali lagi muncul. Mereka langsung memasuki grup dari gerbang syau yang terdiri dari puluhan ahli. Sebelum kelompok itu bahkan bisa mulai menyerang, beberapa rantai telah memotong udara. Lusinan suara menusuk yang kacau dan dada para ahli segera ditembus oleh rantai ini. Wajah pria parubaya itu langsung memucat setelah ia melihat banyak ahli dari gerbang syau dibunuh oleh mereka berdua dalam sekejap. Ia pun tanpa sadar berseru bahwa mereka adalah elit dozun. Semua siswa di dalam akademi pun tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan di langit. Para elit dohuang sebenarnya bahkan tidak dapat membalas di tangan dua individu berjubah hitam. Sementara itu wajah wu-hau pun menyusut saat ia melihat dua sosok berjubah hitam di langit. Meskipun ia sudah menjadi bintang satu dozun namun ia masih bisa merasakan tekanan dari keduanya. Kali ini akademi jianan mungkin akan benar-benar menghadapi bencana besar. Ia pun segera memerintahkan semua sesepu untuk menyerang bersama dengannya. Ia pun mengepalkan tangannya dan pedang berat di punggungnya terbang keluar sebelum mendarat di tangannya. Banyak sesepu juga naik ke udara setelah mendengar teriakan dari wu-hau. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka melihat sosok hitam yang berada di langit. Sementara itu Hun Yeo tertawa dan sekali lagi melambaikan tangannya dan lima individu berjubah hitam perlahan melangkah maju. Setelah mereka melakukannya lima aura menakutkan yang telah mencapai bintang lima dozun segera meletus di langit. Aura menakutkan seperti itu menyebabkan hati semua orang tenggalan. Setiap vaksi di wilayah black corner yang memiliki elit dozun akan dianggap berada di level puncak. Namun sembarang orang berjubah hitam misterius secara acak datang ke sini telah mencapai level ini. Tak lama setelah itu wu-hau pun segera berteriak keras dan pedang berat berwarna darah itu tiba-tiba ditebas ke bawah. Cahaya pedang darah yang sangat besar memotong udara dan dengan kejam menebas ke arah lima sosok berjubah hitam. Mereka berlima mengungkapkan senyum jijik di hadapan serangan wu-hau ini. Salah satu dari mereka secara acak menunjukkan jarinya. Cahaya hitam menembus langit dan dengan mudah menghancurkan cahaya pedang berwarna darah. Angin yang tersisa yang bertiup ke bawah menabrak tubuh wu-hau dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang mundur. Sebaskom darah segar pun tanpa sadar dimuntahkan dari mulut wu-hau. Hati suki-an pun tenggelam setelah ia melihat serangan wu-hau dihancurkan dengan satu serangan. Tubuhnya pun berkelebat dan ia segera menangkap wu-hau yang terbang mundur. Tuki yang perkasa pun meletus dari dalam tubuhnya dan kekuatannya sedikit lebih kuat daripada wu-hau. Tampaknya kekuatan suki-an telah meningkat pesat selama beberapa tahun ini. Dua aura kuat tiba-tiba terpancar dari arah akademi jianan ketika suki-an hendak menyerang. Segera setelah itu cahaya melintas di langit dan dua sosok tua segera muncul. Ekspresi mereka agak jelek ketika mereka melihat orang-orang yang berjubah hitam ini. Sementara itu suki-an mengelah nafas lega setelah melihat penampilan mereka berdua. Suki-an menyadari bahwa itu adalah Old Bai dan Old Kian. Mereka bisa dianggap sebagai orang terkuat di akademi jianan. Keduanya telah mencapai kelas bintang tujuh Dozun dan jika mereka bergandingan tangan mereka bahkan akan mampu melawan Dozun bintang delapan. Di sisi lain mereka berdua pun bertanya dengan suara yang dalam saat mereka muncul apakah yang telah terjadi. Bahkan mereka merasakan kegelisahan saat menghadapi orang-orang yang berada di langit. Sejak kapan wilayah Black Corner Regian memiliki ahli yang begitu kuat? Suki-an pun tertawa getir dan dengan cepat merangkum kejadian-kejadian sebelumnya. Ketika Old Kian dan Old Bai mendengar bahwa orang-orang ini benar-benar berencana mengubah akademi jianan menjadi pertumpahan darah. Mereka pun tanpa sadar menjadi marah meskipun biasanya terlihat tenang. Sementara itu Hun-yo dengan santai melirik kedua orang tua ini. Ia pun berkata dua orang bintang tujuh Dozun tidak akan bisa mengalahkan mereka semua. Segera ia pun mengalihkan pandangannya ke arah seseorang di sampingnya dan memerintahkan untuk menyerang dan menghabisi mereka. Seseorang di samping Hun-yo pun tersenyum tipis setelah mendengar hal ini. Ia dengan cepat melangkah maju dan segera seluruh tanah tampaknya menjadi jauh lebih gelap. Aura luas dan perkasa yang lebih kuat dari Old Kian dan Old Bai melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah seperti badai. Ekspresi semua orang termasuk Old Kian dan Old Bai memucap di hadapan aura yang luas dan perkasa itu. Old Kian dan Old Bai tanpa kusam saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar setelah menyadari bahwa itu adalah elit Dozeng. Mereka bahkan belum pernah melihat elit sejati Dozeng sepanjang hidup mereka. Namun tekanan sejati semacam ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa mereka sama sekali bukan tandingan orang di depan mereka ini. Sementara itu Sukian tersenyum dengan cara yang tragis dan bergumam bahwa Akademi Jianan telah berada dalam bencana besar lain yang datang. Di depan seorang elit Dozeng kemungkinan besar mereka tidak akan dapat melawan. Seluruh Akademi juga menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Meskipun banyak orang tidak menyadari betapa kuatnya orang di langit itu. Namun mereka dapat mengetahui dari ekspresi Sukian dan yang lainnya bahwa itu pasti sangat menakutkan. Sementara itu Old Kian dan Old Bai pun mulai bertanya dengan suara yang dalam. Mereka bertanya bolehkah ia tahu bagaimana Akademi Jianan telah menyinggung mereka. Elit Dozeng itu pun mengungkapkan kilatan dingin di matanya saat ia menunjuk ke patung Xiaoyan dan berbicara dengan suara samar. Ia berkata apapun yang berhubungan dengan orang ini adalah sebuah dosa besar. Namun tentu saja bahkan jika ini tidak terjadi namun nasib Akademi Jianan masih akan tetap sama. Sementara itu di sisi lain Hunyo pun mengerutkan kening dan berkata bahwa mereka sudah cukup lama menunggu. Elit Dozeng itu pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Hunyo. Ia pun segera menjentikan jarinya dan fluktuasi spasial segera terbentuk. Dua angin ganas yang tak tertandingi dengan cepat menabrak tubuh Old Kian dan Old Bai dengan kecepatan seperti Rosie. Pertahanan Doki di tubuh keduanya pun segera runtuh. Sebuah kekuatan besar distransmisikan dan wajah mereka memucat dan sebas kom darah seger-segera dimuntahkan. Sementara itu mata Elit Dozeng menyapu patung besar itu setelah secara acak mengalahkan Old Kian dan Old Bai. Ia berkata bahwa patung ini benar-benar merusak pemandangan. Sebuah keinginan membunuh melonjak di dalam hati Elit Dozeng. Tangan besarnya meraih dengan keras dan tangan energi besar beberapa ribu meter segera terbentuk entah dari mana. Setelah itu mereka pun dengan kejam menabrak patung tersebut. Semua orang pun mengungkapkan ekspresi keputusasaan di mata mereka setelah melihat adegan ini. Hari ini kemungkinan besar Akademi Jianan akan dihancurkan. Di sisi lain ekspresi Sukian pun pucat setelah ia melihat adegan ini. Ia pun segera berteriak bahwa ia bersama dengan Old Kian dan Old Bai akan berjuang habis-habisan untuk memblokir mereka. Sementara Wu Hao dan Xiaoyu harus mencoba melarikan diri bersama dengan para siswa. Wu Hao pun dengan erat memegang pedangnya yang berat itu dan berkata jika Sukian ingin mati maka mereka harus mati bersama. Sementara itu Xiaoyu menggigit sepatu putsal sebelum akhirnya matanya yang cantik memandangi patung tersebut. Tiba-tiba ia terkejut ketika ia berteriak bahwa patung itu masih berdiri. Mata semua orang pun buru-buru berkumpul ke patung setelah mendengar kata-kata ini. Mereka melihat bahwa patung besar itu benar-benar berdiri tanpa kerusakan di tanah terbuka setelah debu mengendap. Adegan ini pun segera menyebabkan semua orang tercengang. Telapak tangan itu dari sebelumnya bahkan bisa dengan mudah menghancurkan gunung terlebih lagi patung belaka. Sementara itu elit dosen di langit pun sedikit terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Di sisi lain Hun Yeo juga terkejut dan ekspresinya segera berubah drastis saat ia berteriak dengan keras memerintahkan Hun Chi untuk cepat mundur. Baru saja suara Hun Yeo terdengar tiba-tiba suara yang acu-ta-acu pun dipancarkan dari atas patung. Suara tersebut berkata hanya Ban Seng saja berani menghancurkan patung miliknya. Angin bertiup dan debu bertebaran dan pada saat yang sama sosok berwarna hitam kurus muncul di depan banyak pasang mata. Sosok hitam itu berdiri dengan tangan di belakangnya. Ia mengelurkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke arah dosen dari klan Hun dari kejauhan. Setelah itu ia pun mengepalkan tangannya dengan lembut dan segera elit dosen yang tidak dapat dilawan oleh seluruh akademi jianan. Meledak menjadi sekelompok kabut darah bahkan tanpa ia bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan banyak orang segera terpana dan banyak mata yang sangat tidak percaya ketika mereka melihat sosok berwarna hitam yang berdiri di atas kepala patung. Seorang elit dosen yang baru saja terbunuh dengan cara seperti ini. Sementara itu tubuh Hun Liu pun ditarik ke belakang seolah-olah ia telah melihat hantu sementara semua orang tercengang. Jeritan ketakutan menyebar ke seluruh langit ketika ia meneriakan nama Xiaoyan. Mendengar nama ini yang dianggap cukup familiar di akademi, semua orang yang mulai menunjukkan tanda-tanda sedikit pulih sepertinya sekali lagi seperti di sambar petir. Siswa legendaris yang pernah meninggalkan pukulan brilian di dalam sejarah akademi jianan telah kembali. Seketika seluruh tempat pun menjadi sunyi dengan banyak pasang mata yang mengandung berbagai esmosi tercengang. Mata Sukian dan yang lainnya sangat tercengang saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam tersebut. Sesaat kemudian hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan kembali hari ini? Sementara itu Xiaoyu menutup bibir merahnya dengan tangannya dan bergumam bahwa itu benar-benar Xiaoyan. Meskipun sudah lebih dari satu dekade sejak terakhir kali ia melihatnya. Namun punggung yang familiar itu memberinya perasaan tak terlupakan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sejenak. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Di hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling membuat mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Terlebih lagi sejak Akademi Jianan didirikan tidak ada orang yang mencapai tingkat di mana Akademi mendirikan patung dirinya. Sementara itu Hun Yo dipenuhi dengan keterkejutan saat ia berdiri di langit dan melihat sosok tersebut. Meskipun ia tidak pernah bertarung langsung melawan Xiaoyan, namun ia tahu bahkan seorang ahli seperti Hun Mi Seng terbunuh di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu di mana ia akan menemukan keberanian untuk bertarung melawan Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera berteriak memerintahkan semua pasukannya untuk mundur. Lusinan ahli dari Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras dari Hun Yo. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit terpanah ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah individu yang benar-benar sangat kuat. Xiaoyan tidak perlu menyerang dan dengan hanya menunjukkan dirinya ia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk menyebabkan banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum ketika ia melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Xiaoyan pun berkata karena mereka semua telah datang maka mengapa harus pergi dengan tergesa-gesa. Aula jiwa telah dihancurkan oleh Xiaoyan dan apa gunanya mereka yang tersisa masih terus hidup. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengangkat kakinya dan dengan lembut meletakkannya di bawah. Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiaoyan mendarat. Itu langsung menyusul orang-orang yang telah melarikan diri di atas langit. Segera setelah itu banyak sosok hitam di langit itu meledak menjadi kelompok kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Terlepas dari apakah itu Dozong ataupun Dozun semuanya meledak begitu saja menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwa mereka telah diledakkan secara paksa pada saat yang bersamaan. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah ini menyebar di langit. Adegan ini benar-benar terlalu aneh namun terlihat indah. Di mata banyak siswa para ahli dari Aula Jiwa ini tampaknya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Sementara itu Suqian pun bertukar pandangan dengan Old Kian dan Old Bai dari jarak dekat. Matanya saat ini mengandung kejutan yang kuat. Membunuh Dozun seperti membunuh ayam. Seberapa menakutkannya kekuatan ini. Sementara itu di sisi lain satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri adalah Hun Yo. Ia pun berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak akan bisa melindungi mereka. Mereka pasti akan pergi begitu pasukan klan Hun tiba di sini. Baru saja Hun Yo berhasil mundur tiba-tiba ia pun memuntahkan seteguk darah. Matanya merah saat ia melihat bawahannya benar-benar tersingkir dalam sekejap. Sementara itu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya tiba-tiba mengepalkan tangannya di seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yo memiliki nyala api yang melonjak darinya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan mengerikan menghancurkannya sampai ia muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Ia ditemani oleh gumpalan asap hitam saat ia jatuh ke kejauhan. Sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah di mana Hun Yo berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Segera setelah itu beberapa sosok pun buru-buru bergegas. Sukian dan yang lainnya pun terkejut setelah melihat sosok-sosok itu. Ia pun bergumam bahwa sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata hati-hati Sukian dan yang lainnya. Setelah itu aura mengerikan diam-diam menyebar dari sosok-sosok ini yang telah menunjukkan diri mereka. Sukian, Old Kian, dan Old Pie merasakan kepala mereka akan meledak saat mereka merasakan aura menakutkan ini. Hal ini benar-benar menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya semua adalah elit legendaris doseng. Di sisi lain sosok hitam pun terbang turun dari langit sementara semua orang diam-diam merasa terkejut. Akhirnya ia mendarat dengan keras di panggung pertempuran di bawah. Semua orang pun melihat dengan terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Hun Yo. Namun pada saat ini Hun Yo tampaknya tidak memiliki kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan air leur mereka ketika menyaksikan Hun Yo yang mati dengan ekspresi terkejut. Sementara itu Sukian dan yang lainnya tanpa sadar menyekak keringat dingin mereka dan sebuah tawa tiba-tiba bergama di langit. Segera sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Sosok tersebut pun berkata kepada Sukian sepertinya ia benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Sukian dan yang lainnya tersengang saat mereka melihat lelaki tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Ia pun segera berseru dengan suara yang keras setelah menyadari bahwa itu adalah kepala sekolah. Sementara itu Mang Tianqi pun tersenyum menatap Sukian dan yang lainnya. Setelah itu matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika ia pergi pada saat itu. Mang Tianqi pun tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Ia pun segera melambaikan tangannya dan mengangkat kelapanya untuk melihat ke langit. Ia pun mengajak semua yang berada di langit untuk turun dan berbicara. Akhirnya ia pun tertawa dan berkata kepada Xiaoyan bahwa semua orang di sini adalah kenalan lama Xiaoyan. Apakah Xiaoyan tidak ingin menemui mereka? Xiaoyan di langit tak berdaya menggelengkan kelapanya setelah mendengar hal ini. Ia memimpin Sun Er dan beberapa elit doseng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasang mata yang hadir. Xiaoyan pun menangkukkan kedua tangannya dan tertawa ke arah tetua Sukian. Ia berkata bahwa sudah bertahun-tahun sejak mereka bertemu. Bagaimana kabar dari tetua Sukian? Sukian pun tanpa sadar tertawa ketika ia melihat wajah yang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan lebih dari satu dekade yang lalu. Ia pun segera berkata tidak ada kabar dari Xiaoyan selama bertahun-tahun. Ia berpikir beberapa kecelakaan telah terjadi kepada Xiaoyan. Sementara itu Sun Er yang berada di belakang Xiaoyan sedikit melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Gayanya yang elegan dan tenang menyebabkan mata para siswa di sekitarnya melebar. Sun Er pun dengan lembut segera menyapa tetua pertama. Sukian pun tersenyum dan mengangguk setelah akhirnya melihat Sun Er. Namun sebelum ia bisa berbicara, sesosok tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya dan menabrak Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukan dan langsung memeluknya. Sun Er pun terkejut setelah melihat ini. Ia pun segera berkata bahwa temperamen Hu Jiyah masih saja tetap sama. Sun Er pun akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali sosok tersebut. Sementara itu Hu Jiyah pun tertawa dan berkata saat matanya melayang ke arah Xiaoyan di sampingnya. Ia berkata bahwa Sun Er benar-benar menjadi semakin memsepona. Namun sepertinya Sun Er masih belum bisa melarikan diri dari cakar iblis orang itu. Sementara itu Hu Hau di sampingnya juga menyimpan pedang yang berat. Ia tersenyum ketika ia melihat adegan ini. Setelah itu matanya sekali lagi menoleh ke arah Xiaoyan. Keduanya pun tersenyum ke arah satu sama lain dan mereka tidak bisa melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan sampai sekarang. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan fluktuasi saat ia melihat wajah yang dikenalinya ini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Sukiyan. Xiaoyan pun bersiul dan tindakan ini adalah sesuatu yang biasanya jarang dilakukan Xiaoyan yang tenang dan kokoh. Menanggapi hal itu wajah Xiaoyu pun sedikit memerah setelah mendengar siulan dari Xiaoyan. Ia pun segera memelototi Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan akhirnya bersedia untuk kembali. Cara yang dilakukan oleh Xiaoyan ini mirip dengan dirinya yang lebih muda saat itu di kota utang. Pada saat itu Xiaoyan sengaja melakukan hal ini untuk membuatnya sangat marah. Talam setelah itu pria peraubaya dari gerbang Xiaoyan di samping tiba-tiba menangkukkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. Mereka berkata bahwa bawahan ini menyapa kepala. Xiaoyan pun tersenyum setelah mendengar hal ini dan bertanya apakah mereka dari gerbang Xiaoyan. Xiaoyan pun tertawa pelan dan lanjut berkata bahwa mereka telah melakukannya dengan cukup baik. Pria peraubaya itu agak bingung dan berkata bahwa ia telah gagal dalam tugasnya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan. Xiaoyan ini dianggap sebagai eksistensi legendaris di dalam gerbang Xiaoyan. Pria peraubaya itu benar-benar tidak berpikir bahwa ia akan benar-benar dapat melihat orang yang sebenarnya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berkata ini bukan salahnya. Gerbang Xiaoyan masih tidak bisa menanggapi musuh-musuh yang seperti ini. Talam setelah itu beberapa sosok pun bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa kilatan mereka pun muncul di samping Xiaoyan dan mereka adalah Cailin dan yang lainnya. Cailin pun segera berkata bahwa semua anggota klanhun yang tersisa di tempat lain juga telah dihabisi. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyum saat ia berbicara. Sementara itu Sukiyan yang lainnya juga sedikit ketakutan saat mereka melihat belasan orang dari kelompok Xiaoyan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas doseng. Barisan ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi idiot. Mereka pun hanya mampu tertawa getir sesaat sebelum akhirnya bertanya apakah sebenarnya yang terjadi. Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan Bang Tianqi dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat ia menjawab bahwa ini adalah masalah yang merepotkan. Bang Tianqi pun segera berbicara dengan suara yang dalam agar mereka mencoba untuk memindahkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner region. Ekspresi Sukiyan pun berubah setelah ia melihat ekspresi serius dari Bang Tianqi dan Xiaoyan. Ia pun ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara bahwa ada begitu banyak siswa. Mereka tidak memiliki begitu banyak orang yang bisa mengawal mereka untuk pergi dengan aman. Bang Tianqi pun mengerutkan keningnya saat ia mendengar hal ini. Sementara itu Xiaoyan pun segera berkata untuk persoalan mengenai siswa tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu Xiaoyan dapat membawa mereka untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata ada pun apa yang telah terjadi. Mari mereka masuk terlebih dahulu ke dalam dan mendiskusikannya secara detail. Tetua Sukiyan pun hanya bisa menganggukkan kelapanya setelah ia mendengar Xiaoyan mengatakan ini. Ia pun menginstruksikan beberapa tetua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan menuju aula pertemuan di akademi. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dan meninggalkan sekelompok besar mata yang memanas. Singkat cerita semua orang pun membuat beberapa perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk mereka. Xiaoyan pun menatap semua orang sebelum akhirnya ia perlahan membuka mulutnya dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata sudah ada banyak vaksi di wilayah Black Corner Regian yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun beruntung saat ini orang-orang itu benar-benar sudah dihabisi. Wajah kelompok Sukiyan pun tanpa sadar berkedut setelah ia mendengar hal ini. Mengingat kekuatan menakutkan orang-orang ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Sukiyan pun tertawa pahit dan berkata wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka semua. Namun ia keheranan mengapa orang-orang ini menyerang wilayah Black Corner. Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan Mang Tianci sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya. Setelah itu ia membuka mulutnya dan merangkum kejadian di dataran tengah dan ini termasuk juga pertarungan antara dirinya dengan pelanhun. Mata Sukiyan pun akhirnya menatap Xiaoyan dengan heran ketika ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar luar binasa. Dalam lebih dari satu dekade Xiaoyan sebenarnya telah mencapai level ini. Meskipun Mang Tianci hanya secara singkat menyebutkan beberapa permasalahan, namun Sukiyan masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Sementara itu Old Kian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya pun tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiaoyan pergi saat itu ia hanyalah berada di kelas Dohuang. Sekarang bagaimanapun sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiaoyan. Pencapaian seperti ini benar-benar membuat semua orang terjengang. Old Kian dan Old Bai pun saling memandang sebelum akhirnya berbicara dengan wajah terkejut. Mereka berkata berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah. Alasan mengapa wilayah Black Corner akhirnya menarik bencana itu sepertinya sebenarnya karena dunia magma bawah tanah akademi. Mang Tianci pun mengangguk dan berkata bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh Klan Hun. Klan Hun biasanya benar-benar sangat kejam oleh karena itu agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah Black Corner ini. Selain itu hal ini juga bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera kemungkinan pasukan Klan Hun juga akan tiba di sini. Pada saat itu pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Oleh karena itu para siswa ini tidak boleh lagi tinggal di sini. Sukiyan dan yang lainnya pun saling memandang dan tertawa pahit. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya sebagai ajang mengajar dan siapa yang mengira bahwa itu akan menarik permasalahan seperti itu. Selain itu sumber permasalahannya sebenarnya adalah vaksi terkuat di benua Doki. Sukiyan pun menghela nafas pelan dan berkata jika bukan karena mereka semua yang telah tiba tepat waktu. Kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Xiaoyan pun tersenyum dan sedikit menghibur agar tetua pertama tetap santai. Klan Hun mungkin kuat tetapi pasukan aliansi Xiaoyan juga tidak takut kepada mereka. Xiaoyan tidak akan membiarkan Klan Hun dengan mudah menghancurkan Akademi Jianan. Sukiyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Akademi adalah permasalahan kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Segera setelah itu matanya melihat ke arah Xiaoyan dan ada ekspresi lembut dan senang di dalamnya. Ia pun segera berkata setelah bertahun-tahun pengalaman pemuda yang pada saat itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiaoyan pun segera berkata dengan lembut bahwa Xiaoyan akan selalu mengingat bagaimana tetua pertama mengajari Xiaoyan pada saat itu. Nada Xiaoyan saat ini benar-benar sangat tulus. Dari sudut pandang tertentu, Sukiyan bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika Xiaoyan tiba di Akademi saat itu, Sukiyan telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang telah membawa kebencian dan melarikan diri ke Akademi Jianan. Sukiyan pun melambaikan tangannya sebelum akhirnya tertawa dan berkata karena Xiaoyan telah datang ke Akademi miliknya, maka itu adalah sesuatu yang harus Sukiyan lakukan. Di sisi lain, Mang Tianqi di sampingnya pun tertawa aneh sebelum berkata bahwa anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Namun meskipun begitu, sepertinya Mang Tianqi sedikit lebih unggul darinya di sini. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya tanpa daya sebelum akhirnya ekspresinya menjadi lebih serius. Ia pun segera berkata kepada Mang Tianqi bahwa dirinya harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Mang Tianqi menemukan penampilan ahli dari klan Hun, maka ia harus mengeluarkan peringatan. Peringatan setelah peringatan tersebar, maka penguatan oleh aliansi secara bertahap akan bergegas. Sementara itu, saat ini Xiaoyan harus menuju ke dunia magma terlebih dahulu. Xiaoyan harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Sukiyan pun terkejut setelah ia mendengar bahwa Xiaoyan akan menjelajahi jauh ke dunia magma. Namun ia dengan cepat santai ketika ia memikirkan kekuatan melakutkan dari Xiaoyan. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa terluka dengan kekuatannya. Ia bertanya mengapa kakak Xiaoyan tidak turun bersama dengan Sun Er. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan tersenyum dan merintahkan mereka semua untuk santai. Hampir tidak ada dari mereka di sini yang bisa masuk ke bawah, oleh karena itu mereka semua harus menjaga akademi. Sun Er pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan dari Xiaoyan. Ia pun hanya mengangguk dengan lembut sebelum akhirnya meminta kakak Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka semua sudah membuat keputusan, maka tidak perlu lagi membuang waktu hingga akhirnya mereka pun langsung berdiri. Sementara itu, Sukiyan dan yang lainnya bertukar pandangan setelah melihat hal ini sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Xiaoyan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian. Akhirnya, api pun segera berkumpul menjadi sekelompok api yang tak terlihat di tangannya. Xiaoyan pun tersenyum saat ia melihat api tak terlihat yang berada di tangannya ini. Xiaoyan berkata sudah bertahun-tahun dan fallen hearth flame telah berkembang cukup banyak. Benda ini adalah bayi yang membentuk fallen hearth flame yang Xiaoyan temukan di dunia magma saat itu. Namun setelah tumbuh selama lebih dari satu dekade, itu jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Di sisi lain, tetua Sukiyan pun tertawa dan berkata bahwa hal kecil ini telah menghabiskan banyak usaha dari para tetua. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan ini. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan mengirim fallen hearth flame ini yang bergetar di tangannya terbang menjauh. Setelah itu Xiaoyan sekali lagi menatap ke arah sun hearth flame dan yang lainnya sebelum akhirnya berkata agar mereka menunggu Xiaoyan kembali.